Intro Kuasa hukum PT Amanah bersama umat atau yang lebih dikenal dengan Abu Turs yang akhir-akhir ini beredar di media cetak maupun elektronik mengenai klien mereka yang dalam hal ini Nur Syariah Mansyur, istri dari pimpinan Abu Turs, yaitu Hamzah Mamba, telah mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda, Sulawesi Selatan serta santar dikabarkan melarikan diri ke Singapura. Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh kuasa hukum pihak Abu Turs mengatakan bahwa Nur Syariah Mansyur belum pernah dilakukan panggilan secara resmi oleh DITRES Kripsus Polda, Sulawesi Selatan sejak suaminya Hamzah Mamba ditahan penyidik. Lalu kuasa hukum mereka juga mengatakan bahwa klien mereka tidak pernah mangkir dan selalu kooperatif dalam setiap panggilan oleh pihak kepolisian daerah manapun termasuk dalam hal ini tidak terbatas pada DITRES Kripsus Polda, Sulawesi Selatan. Yang menurut pendapat kami ya, jadi Hamzah Mamba sendiri dengan semangatnya untuk mau bertanggung jawab terhadap permasalahan keberangkatan jamaah umroh ini bagaimana dia berjuang habis-habisan mencari investor karena apa? karena Abu Turs ini punya database yang sangat banyak ya bahkan ratusan ribu jamaah dan hampir 80% menurut informasi Hamzah Mamba itu jamaah yang repeat order jamaah yang lebih dari sekali dia umroh makanya kemarin ketika dia mencari investor dan mengenerbitkan, mengeluarkan maklumat itu banyak yang merespon ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 7,5 juta ada yang bayar 10 juta, ada yang bayar 15 juta mungkin rekan-rekan tahu pada saat Hamzah Mamba ditahan masih ada penerbangan jamaah Abu Turs ada 375 orang, 470, 50 sampai 300 dan lain sebagainya tapi pada saat diterbangkan ini Kementerian Agama mencabut izin Abu Turs itu yang dia bikin tambah pusing kepala karena kemarin itu memang dari kami sudah kita lakukan legal audit karena ada calon investor yang sudah tertarik perusahaan online karena kalau perusahaan-perusahaan biasa mungkin tidak tertarik tapi kalau perusahaan online melihat database-nya Abu Turs dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata dari Sumatera Selatan juga Ibu Ria hadil ya selamat menikmati